Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya apa kabar Semoga baik-baik saja Kali ini kita mau bikin video perjalanan Balik ke Bekasi dari Magelang Sekarang tanggal 7 Mei 2022 Jam 3 lewat 37 pagi Kita mulai perjalanan ke arah Warno Sobo Average BPM dimulai dari angka 0 22 derajat Trip A dari angka 0 Nah sekarang pas jam 3 lewat 40 Biar enak ngitungnya Jam 3 lewat 40 Posisi sekarang ada di Cawangan Kaliabu Sebelah ini SPBU Cawangan Kaliabu Namanya sih SPBU Sidodadi Nah semalam kita udah isi bensin Bertali 200 ribu penuh Di sini Sekarang mau lanjutin perjalanan Ke arah Cilacap dulu Tapi ntar ngeliat kondisinya di Warno Sobo Kalau emang festival balon udara Udah mulai ya nanti kita nonton sebentar Tapi kalau misalkan belum mulai Masih lama ya lanjut terus Barusan ngelewatin pasar ngebruk Ini nanjak ke arah desa kuadran Kalau di video sebelumnya Perjalanan waktu itu Dari Cilacap ke Magelang Waktu itu kan kita bilang Kalau misalkan jalan ini lurus Itu sampai ke Warno Sobo Sampai ke Dieng Nah ini kita lanjutin Jalur yang ada di video sebelumnya Lanjutin terus ke arah Warno Sobo Nah ini udah sampai desa kuadran Kenapa jalannya pagi ya Karena kalau pagi itu enak aja Masih sepi Masih adem Ya pastinya bisa nyampe Ke lokasi jadi lebih cepet ya Karena perjalanan ini nyantai-nyantai aja Rencananya lewat selatan Tapi ya gimana ntar lah Update kondisinya juga Dulu pernah bikin video Perjalanan jalur alternatif Burur-burur ke Dieng Waktu itu kita lewat sini Nah ini sama ini Lewat sini juga lewat desa Kaliagu Yang waktu itu perjalanannya malam Sama ini juga jalan malam Aman-aman aja kok Walaupun sering juga pada ngomong Jalannya ekstrim Serem Tanjakannya terjal Enggak juga Biasa aja lah Wah kabutnya tebal banget Enggak tebal banget sih Tapi ada kabut lah Berapa derajat nih suhunya 22 derajat Di Dieng aja waktu itu Pagi-pagi itu 15 derajat Jadi kalau 22 itu ya lumayan dingin lah Enggak dingin-dingin banget Tapi kalau dibandingin sama di Bekasi Ya jauh Jauh lebih dingin lah disini Ada yang ngomong Dulu disini Daerah Rawan ya Dulu Dulu banget 10-20 tahun yang lalu Oke lah mungkin Emang bener daerah sini Daerah Rawan Sekarang emang enggak Sekarang aman Pasar Tunggangan Pasar Tunggangan Kabupatennya masih magelang Kalau kasuran Sampai pertigaan ini Arah Kali Angkrik Ini yang lurus Lurus ini Arah Kali Angkrik Kita belok kiri Eh kita kiri Atau lurus Barusan yang kanan Sorry Kanan itu Kali Angkrik Tapi kalau yang kiri Atau ngikutin jalan ini Lurus Ini ke arah Wonosobo Jadi kalau yang kanan Barusan Itu bisa sampai ke Nepal Vanjava Mangli Skyview Dan obyek-obyek wisata Daerah Kali Angkrik Yang lainnya lah Nah abis Pertigaan arah Kali Angkrik Disini belok kanan Nah Nah ini ke arah Silento Sampai pertigaan Silento Yang tadi kita bilang Ini namanya Simpang Silento Atau pertigaan Silento Belok kiri Ini ke arah Purworejo Tepatnya di diri Samaron Nanti ketemunya Kalau belok kanan Ini ke Wonosobo Nah ini kita belok kanan Ke arah Wonosobo Kalau dulunya sih Begitu masuk jalan ini Jalannya langsung rusak Terakhir kali Lihat sini Nggak tahu sekarang ya Udah dibenerin apa belum Ngecek itu ya Ternyata Jalannya ada yang mulus Ada yang keriting Barusan itu jalannya keriting Banyak lubang Pokoknya nggak enak banget lah Barusan Dari Silento naik dikit Setelah pembensin itu masih agak rusak Nah disitu langsung Jalannya pokok sini Mulus Enak banget Ini menuju ke arah Kretek Nah nantinya ada Festival Balon Udara Di pasar Di Sarco Kretek Tapi mulainya kan jam 6 Ya gimana ntar aja deh Kalau misalkan Nonton itu takut Ntar malah jadi kelamaan Ntar macet lagi Suhu udara Turun jadi 21 Mendekati Wonosobo Ini suhunya Tantang turun ya Tadi di Rumah itu Sekitar 22 Sekarang turun jadi 21 Lebih dingin lagi Sampai pasar Sapuran Pasar ama terminal ya Kalau terminalnya Itu ya di pinggir-pinggir Jalan kayak gini Ada di daerah Sapuran Wonosobo Jadi kalau tadi Yang dari Kaliyabu tadi Bis dari Magelang Ke Wonosobo Ya ada lewat sini Lewat jalan yang kita lewatin tadi Ada bis mikro Bis kecil Namanya bis Galih Putra Sampai Sapuran Barusan Jam 4 lewat 29 Atau jam setengah 5 Ini udah sampai Kretek ini Udah sampai Kretek Nah festival Balon udaranya Itu di depan Itu belok kanan Di pertigaan kretek Ini belok kanan Yang ke arah Wonosobo Yang ke arah Temanggung 8, sekian kilo lah Kalau di Google Map Itu sekitar 13 menit lagi Belok kanan Itu yang belok kanan Itu ke arah Temanggung Namanya Nah di Lapangan daerah Desa Reco Nah disitu Lokasi festival Balon udaranya Itu ada disini Belok kanan Di daerah Lapangan Desa Reco Cuman karena Sekarang masih Jam setengah 5 Kayaknya lanjut aja Gak usah nonton Kelamaan Soalnya Mulainya Balon udara Itu mulainya Jam 6 Udah gitu Jam 6 Kan gak langsung Diterbangin Pasti pada persiapan Ini itu Bisa jadi Jam 7 Baru pada terbang Kalau jam 7 Terbang Balik Kelamaan Lanjut Jalan lagi Kelamaan Udah lah Gak usah Mampir Gak usah Mampir ya Bu ya Kalau gak jadi Nonton Balon Tadi aturan Harusnya berangkat Jam 3 Pas langsung Berangkat ya Tadi jadi Ragu-ragu Tol saya keretak Barusan sebelah kiri Mampir Soal disini Ada masjid Mampir dulu Solat subuh Mampir dulu Solat subuh Sekarang jam 4 lewat 35 Ya sekitar 1 jam perjalanan Kita mau Mampir Solat subuh Dulu Di masjid Apa ini Ntar kita tulis Di videonya Masjid Abdullah Dusun Kenteng Dusun Kenteng Desa Bojasari Udah selesai Solat subuh Sekarang jam 4 Lewat 48 Lanjutin perjalanan Mau ke arah Cilatap dulu Jadi barusan Ada mobil Sienta masuk Jadi ada cerita Pada salah Masuk mobil Kosong bu Oh Oke Matur Jangan 4 lewat 49 Di dalam mobilnya Itu ada Berapa orang Tadi bu Sliding sendiri Sliding sendiri gimana Selamat menikmati Selamat menikmati Slidingnya Bukan manual Ya sliding juga Sama kan Pas dibuka Terus Dia nyengir Bukan dikira rampok Lagi yang salah Lagi yang salah Kok bisa semuanya Lagi yang salah Lagi yang baru jalan Terima kasih Menjelaskan Ini kerjaannya Dekat kali Itu Karena dede udah buka pintu belum Sudah buka pintu juga Kenapa Oh Istrinya duduk di sope Terus yang di belakang Anaknya Sudah tau Dibuka orang lain Cuek aja Tapi istrinya Yang disetir Gimana Nengok Terus gak apa-apa Gimana Gimana Ya maaf Sama soalnya Aku di Alfa juga Sering kayak gitu Ada motor PCX Kalau motor Aku tak liatin Liat Kan sama persis Iya Enggak Tau-tau lah Kuncinya kok Enggak nyambung Eh salah Motor punya orang Terminal Wonosobo Ada di sebelah kiri Sampai di Terminal Wonosobo Jadi kalau misalkan Ada yang nanya Kalau mau ke Dieng Naik bis itu Naiknya dimana Turun mana Ya turun disini Terminal Wonosobo Ini Terminal Wonosobo Naik Angkutan ada Cuman kalau masih pagi banget Kayak gini jam 5 Kayaknya ya Belum ada ya Jam 5 masih Gelap Agak siangan dikit lah Kalau agak siangan Ya ada Angkutan umum Ke arah Dieng Ada Tapi ini kita Gak ke Dieng ya Ini posisi Mau ke Cilacap Rencananya mau lewat pesisir Mau lewat pesisir selatan Jam 4.54 Sampai di Terminal Wonosobo Tulisan Wonosobo Asri Gede banget di atas itu Ini ada di kota Wonosobo Wonosobo kotanya maksudnya Di depan itu ntar Kalau misalkan Belok kanan Ada pertigaan ya Di depan itu Belok kanan itu Ke arah Dieng Ya masih jauh sih Ke arah Kecamatan Kejajar Sampai lanjut ke arah Dieng Nah ini Kita ambil yang kiri aja Iya merah Pas banget Iya barusan Karena udah merah Nah ini pertigaan ini Kalau belok kanan ini Ke arah Dieng Kalau alun-alun Wonosobo Lanjut ke Kecamatan Kejajar Lanjut lagi naik Sampai ke Dieng Masih sekitar berapa Ya sekitar 45 menit lah Setengah jam Sampai 45 menit Sampai Dieng Ijo 1 Kosong Ijo Nah sip Kalau belok kiri ini Ke arah Banjar Negara Eh? Ada tulisan kiri Jangan terus Oh Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Udah lanjut Jalan lagi Jam berapa sekarang ya? Jam 5.27.30 berarti Rumah makan Sari Rahayu Nanti kita update deh di videonya Di atas ada Rel kereta api nih, jembatan rel kereta Terakhir kali lewat jalur Banjarnegara Wanosobo tahun kemarin Tahun 2021, bulan api ya Sebelum lebaran juga ya bu ya dulu ya Sekitar 1 tahun yang lalu lah Yang berikut Maret ya Maret apa api ya berarti Iya Maret Berarti 1 tahun yang lalu Itu jalannya bagus kok mulus Nah ini sama kayak gini juga Berarti belum rusak ini 1 tahun yang lalu belum rusak Untuk SPBU banyak banget lah Kalau masih di Pulau Jawa Masih di wilayah perkotaan ya Nggak perlu membahas masalah pembensin ya Ada banyak banget Ini Besandoyo Polsek Sigaluh barusan Berarti ini di daerah Sigaluh Sampai di Banjarnegara Kota ini Jam 5 lewat 39 Kelampok Purwokerto Kiri Kota Kanan Kota Banjarnegara maksudnya Nah tujuan kita ini mau ke arah kelampok Tapi nggak sampai ke kelampoknya sebenarnya Dari kelampok itu nanti kita mau belok kiri Sebelum kelampok itu mau belok kiri Yang ke arah gombong Jadi tembusnya nanti digombong Kalau misalkan sampai kelampok Itu nanti tembusnya ada di Mana namanya Buntu Sebelah utaranya buntu Tapi kita mau lewat yang arah gombong aja Yang jalurnya agak-agak Agak bagus ya pemandangannya Jam 5 lewat 44 Masih di Banjarnegara Kota Untuk lalu lintasnya ya rame sih Nggak terlalu Jadi ya Masih lancar Masih sepi lah Belum bisa dibilang rame Untuk daerah kota ya Kalau siang mungkin ya rame juga Karena ini masih pagi Jadi masih sepi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 masjid selamat menikmati 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 kayak yang air terjun juga kayaknya ya coba ntar dicari yang air terjunnya itu pinggir jalan apa enggak sambil jalan pelan-pelan ya wuhh cakep di atas kayak jalur yang kemarin Telomoyo ini wuhh cakep sebelah kanan ini kali ini langsung selamat menikmati wuhh cakep mantap seger ini sujuk banget oh tapi udah naik suhunya jadi 26 ya tadi 25 sekarang 26 ya karena emang tambah siang tambah panas ya jam 6.39 wah pohonnya itu gede-gede banget pohon pinusnya gede-gede banget hati-hati rawan longsor ada rambu-rambu ini lakukan sih lupa wuhh ini ada kali jadi dari kali yang barusan yang kali yang barusan kita lewatin itu mengarah langsung ke waduk sempor nah ini waduk sempor namanya ujungnya waduk sempor nanti di perjalanan ini juga melewati sampingnya waduk sempor nah sekarang posisinya tepat ada di sebelahnya waduk sempor jadi ini di sebelah kiri ini waduk sempor sepanjang jalan sepanjang jalan ini waduk sempor kita ada di sebelah baratnya waduk sempor wah itu waduknya gede banget Nah, mampir lagi sebentar Ini pas ada di dekatnya Waduk Sempor Sebelah timurnya ada Waduk Sempor Nah, yang sebelah sini Ada air terjun Air terjun kecil sih sebenarnya Tapi bagus juga Tuh, wih keren Mantap Ini langsung ada di pinggir jalan Wah, itu ada yang Naik perahu Di sebelah sana, sebelah timurnya lagi Ada sunrise Ada perbukitan yang agak sedikit berkabut-kabut Wah, mantap Lanjut lagi Emang kalau mau ngikutin pemandangan Nggak habis-habis Pemandangannya bagus banget Ini wisatanya Waduk Sempor disini Jadi kalau yang mau Wisata ke Waduk Sempor Masuknya dari sini nih Objek wisata Waduk Sempor Sebelah kiri Uh, itu ntar Airnya terus banget Ntar liatin deh Ini dia nih Mampir ring ntar Nggak bisa dilewatkan Depan aja deh Mampir lagi Mampir lagi Bagus banget ini Airnya Bisa buat nyuci steam kali ya Nah, ini masih Waduk Sempor Nah, ini masih Waduk Sempor Tuh airnya tuh Ngeri Aliran kalinya ke sana Sudah, lanjut lagi perjalanan Pengendara lain juga Banyak juga yang nyempetin Mampir disini Foto-foto Ya pastinya orang Bukan daerah sini ya Kalau orang daerah sini Mungkin udah pada posen Jadi kalau orang jauh Barusan plat nomor KT Plat nomor KT mana ya Apa mungkin Kalimantan Timur Nah, KT KT plat nomor mana Nggak tahu deh Ada yang tahu Bisa diisi di kolom komentar Dari sini malah Bagusan ya Bu ya Malah bagusan lewat sini Malah dari sini Lanjut Sekarang lanjut Beneran perjalanan Dari tadi udah Kebanyakan berhenti Itu malah makan-makan Pikniknya Bu ya Plat air padahal orang sini Tapi masih Masih Senang melihat begini Kalau kita orang jauh Ya wajar-wajar aja Nggak pernah melihat Nah, ini kita belok kiri nih Ngelewatin bendungannya Ini udah lewat dari bendungan ini Gombong belok kiri Balai pengairan Balai pengairan Kanan Tanjung Restau Lurus Tanjung Rejo Gombong belok kiri Nyebrangin kali Nah, ini dia Bok bensin banyak Ini depan ini udah nyampe Gombong Depan ini Depan ini Gombong pas kotanya Pas ramenya Pas ramenya Kota Gombong Nah, sampai di Gombong Ini kita belok kanan Ke arah Perempatan Buntu Kalau belok kiri Ini ke arah ke Bumen Kita dari arah utara Sekarang jam 7 lewat 10 Berapa jam ya Sebenernya sih Kalau dihitung secara Waktu Waktu tempuh Itu mungkin Lebih lama Dan lebih jauh juga ya Tapi ya Biarin aja Kan tujuannya Karena emang seneng Berpetualang Emang seneng Menjelajah Jadi ya Acuannya bukan cepet sampai Kalau dibilang Ah, enakan lewat jalur utama Lebih cepet Lancar Ya, monggo Silahkan aja Kita nyari Bukan cuma nyari Lancar Lewat sini Lancar Tiap Kesini lewat sini Terus Ya, bosen juga Pengen nyobain jalur yang berbeda Buat bikin konten juga Kalau bikin konten Lewat sini Lewat jalur utama Yang nonton Ya, bosen juga Ini udah jalan nasional 3 Jadi, kalau lewat jalan ini Lurus terus Sampai ke Banten Namanya juga jalan nasional Lurus terus Lewat Di Lewat tasik Ciamis Terus Malangbong Cilenyi Pada Larang Itu jalan nasional 3 Dilanjutin terus Ya, sampai Banten Lewat pesisir Sukabumi Sebelah kiri Grafika Cikole Eh, kok grafika Cikole Grafika Gombong Terkenal banget ini Kalau rumah makan Grafika Selamat jalan ke Bumen Selamat datang Kabupaten Banyumas Di depan Tugunya Tugu perbatasannya Kalau yang tadi itu Selamat jalan Kabupaten Kebumen Sekarang selamat datang Kabupaten Banyumas Banyumas Satria Belok di Sumpiuh Belok kiri Ini mau ke arah Nusa Wungo Mau ke arah rumah Di Cilacap Mampir dulu Tinggi banget ya Stasiun Stasiun Cunggu Hedah ya Tuh kan Perbatasan Iya Ada tubuhnya tuh Selamat datang Selamat datang Jilacap Nah Ini Masuk Jilacap Jilacap Nah Sudah mau sampai rumah Di Cilacap Sekarang jam 8 Lewat 7 Menit Jadi perjalanan Dari Magelang Itu tadi jam 3 lewat 3.7 ya Jadi sekarang 4.5 jam Ya sekitar 4.5 jam lah Tapi itu kan tadi berhenti-berhenti Udah gitu lewat Jalan yang belusukan juga Jadi jalan itu sebenarnya Lebih lama Emang bener Sebenarnya jalan itu lebih lama Kalau emang jalan utamanya lancar Lebih cepat lewat jalan utama juga Emang lewat kebumen Gombong Karanganyar Itu lebih cepat Tapi karena emang Senangnya nyari jalan-jalan Yang berbeda Senang belusukan Tadi yang lewat Waduk Sempor Nah itu pemandangnya Bagus banget ya Makanya jadi lebih lama Yaudah untuk sementara Videonya Kita Cut selesai disini dulu sebentar ya Untuk video Episode pertama Nanti kita mampir dulu Di Jilacap Sarapan dulu Mandi dulu Tadi belum mandi Kita lanjutin video Di episode berikutnya Perjalanan ke Bekasi Lewat pesisir selatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax